Houthi pasukan Yaman memberikan ancaman kepada Israel pada Selasa, 14 November 2023. Pasukan itu menegaskan bahwa pihaknya menargetkan kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Selat Bab Al-Manded. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sare. Ia menegaskan tak akan ragu untuk menargetkan kapal Israel manapun di Laut Merah atau di tempat lain manapun yang dapat dijangkau oleh kelompok mereka. Selain itu, pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi juga menegaskan hal serupa dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus memantau dan mencari kapal Israel di Laut Merah terutama di Bab Al-Manded dan dekat perairan regional Yaman. Yaman pun juga merilis sebuah video dan poster yang berisi ancaman penyerangan terhadap kapal-kapal tersebut. Dalam video yang beredar terlihat sebuah kapal yang ditargetkan di sebuah lautan. Kapal itu pun meledah hebat hingga terjadi kebakaran. Video itu menunjukkan seakan kapal yang binasa tersebut merupakan kapal milik Israel. Video itu pun disertai dengan ancaman yang menyebut tidak ada kesempatan untuk Israel melarikan diri. Selain itu, dalam poster yang beredar terlihat foto kapal Israel yang terbakar. Dalam tulisan poster itu berisi ancaman bahwa mereka akan menenggelamkan kapal-kapal milik Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!